Beberapa titik kebakaran lahan di Riau mulai mempermunculan akibat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi pembakaran lahan. Selain itu, kebakaran lahan diperparah dengan musim kering yang melanda di provinsial sejak awal bulan Juni ini sehingga lahan yang kering sangat gampang terbakar. Seperti areal milik masyarakat di berbatasan kota Pekanbaru dengan kampar, kebakaran lahan terjadi di lahan kosong. Tidak tahu pasti siapa yang melakukan aksi pembakaran. Pihak kepolisian yang dibantu oleh masyarakat berusaha melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Satu jam lamanya pemadaman dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi berhasil dipadamkan. Dari pantauan satelit Tera Aqua milik BMKG mendeteksi titik panas sebanyak 45 titik. Kabupaten perlawan paling banyak ditemukan hotspot sebanyak 17 titik dan diikuti oleh pengkalis sebanyak 15 titik. Sedangkan kabupaten lainnya seperti siak ditemukan 4 titik panas. Dari pantauan satelit Tera Aqua milik BMKG mendeteksi titik panas sebanyak 45 titik. Kabupaten perlawan paling banyak ditemukan hotspot sebanyak 17 titik dan diikuti oleh pengkalis sebanyak 15 titik. Sedangkan di kabupaten lainnya seperti siak ditemukan 4 titik panas. Indhu dan Rohil ditemukan 3 titik panas. Sementara Dumai dan Meranti masing-masing 2 dan 1 titik panas. Di kapi ini tadi diduga itu ada orang gila yang biasa melintas di sini itu yang melakukan pembakaran. Memang-memang di beberapa tempat dia yang melakukan pembakaran, bakar sampah kemudian menjalan ke Lahan. Saat ini pemerintah Provinsi Riau berharap kepada BPPD Kota maupun di Kabupaten di Riau untuk segera melakukan pemadaman di lokasi kebakaran yang saat ini masih terjadi. Hal ini untuk menghindari kebuk asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan. Dari pekan baru Kamaludin Antara.TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!